Sebuah anonim berkata, kita semua buta kalau belum melihat bahwa di dalam rencana manusia tidak ada yang layak untuk dilaksanakan bila tidak membentuk manusia. Mayoritas manusia puas untuk menjalani kehidupan seperti animal. Mereka sama sekali tidak hidup bila dilihat dari makna terluas istilah itu. Mereka puas dengan menghirup dan mengembuskan udara, makan, dan tidur, dan meletakkan diri mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup rutin. Hari-hari datang, masa depan pergi, hingga mereka meninggal. Kehidupan yang sebenarnya terdiri dari suatu perubahan terus-menerus menjadi kehidupan yang lebih besar, pengalaman yang lebih luas, kebudayaan yang lebih dalam. Itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya terdiri dari pengembangan kemanusiaan, bukan hanya secara fisik maupun tetapi juga secara mental dan spiritual. Para ilmuwan dan psikolog menyatakan bahwa yang disebut manusia, rata-rata hanya menggunakan sejumlah persen kecil saja kemampuan mentalnya. Jumlahnya diperkirakan sekitar 3 hingga 10 persen. Kita secara mental mengalami kekerjilan, sehingga dengan demikian hidup kita pun dikerjilkan. Yang diperlukan oleh dunia bukanlah gelar kesejaan, sarjanaan, melainkan akal sehat. Bukanlah nama sekolah atau universitas yang diperhitungkan, melainkan pengetahuan yang secara tepat diasimilasikan untuk penggunaan praktis dan pertumbuhan individual. Ada orang yang secara fisik menjadi raksasa dan tidak lebih dari itu. Ada orang lain yang sukses dalam mencari uang. Mereka hanya tumbuh dalam satu arah. Mereka seperti pohon yang hanya memiliki satu cabang. Tak peduli betapapun besarnya cabang itu, pohon semacam itu tidak memperlihatkan keindahan karena bentuknya tidak sempurna. Kita seoyogianya menjadi tumbuh sebagai orang yang utuh. Seperti halnya pohon subur dengan cabang banyak dan daunnya yang segar. Marilah kita membuat pohon kehidupan kita berakar kuat pada prinsip. Marilah kita mengarahkan daya kehidupan yang mengalir dari dalam diri kita. Menyuburkan segenap cabang karakter dan sifat-sifat lain yang memungkinkan terciptanya manusia seutuhnya. Kepribadian yang terbentuk dengan baik. Terima kasih telah menonton!